halo halo welcome back to my channel penting gak penting sih ya pada malam hari ini kita mau belajar ganti background yang ada di instagram kita oke ini aku mau ke profile terlebih dahulu ya kak ya jadi ini aku mau scroll ke bawah ya kak ya ada beberapa instagram ya beberapa reels instagram aku yang acak masih acak-acakan ya pas dulu awal-awal aku ngonten ya kak ya jadi ada yang masih ngacak ya nah disini aku mau ganti hooknya ya kak ya mau ganti ya kak ya mau ganti ininya sampulnya aja nih kak ya nah disini deh ya nih tidak perlu menampilkan wajah nah ini aja ya kak ya ini mau aku copy dulu ya kak ya ya ini mau aku copy dulu ini mau aku copy dulu ya kak ya lanjut kita langsung ke kanva ya kak ya jadi ini kita mau ganti covernya aja nih ya kak ya mau ganti cover nah disini kita bisa create a design ya kak ya kita kita cari Instagram real ya kak ya Instagram real oke disini jadi kak tinggal ya tambahin aja ya gambar ya kak ya gambar disini ya upload nah disini ada gambar ya kak ya bisa di elemen kak ya bisa ke elemen kemudian disini tinggal diketik aja ya misalnya pemandangan apa ya misalnya laut ya kak ya kita search oke ini ada ya kak ya ini aku upload aja atau foto aja deh foto ya kak ya nah ini ini mau aku ganti ya kak ya nah ini tinggal diketik aja oke udah seperti ini ya tinggal tambahkan teks aja tambahkan teks add a text box ya ini aku mau copy nih kak ya tadi udah ada ya kak ya tinggal dipastu oke sebentar ini aku gedein ini aku gedein oke sebentar sebentar ya kak ini kadang kayak gini memang ya kalau tadi udah udah aku ini kak udah aku copy tadi padahal ya kak ya Hai cuman seperti biasa seperti inilah Hai tuh harusnya bisa tuh kita balik lagi ke yang tadi ya kita copy ulang sebentar Allahumma inni a'udhu bika minat tadi salin kita pindah ke kanfa ini ya ya oke sudah ya kak ya nah ini tinggal diratain aja ya kak ya nah tinggal diratain aja nah disini kan ada ratakan rata kiri ya kak ya nah ini ada garis bantu istilahnya garis bantu namanya tinggal diganti fontnya aja nih fontnya mau yang mana kak ya disini ada poppin ya mau yang mana aja terserah banyak ya kak pilihannya ya tuh ada banyak pilihannya kemudian bisa diganti untuk warna misalnya mau warna ijo ya warna ijo oke ini kita tebelin disini kita tebelin terus kita ganti ini ya di ini kita ke klik ya disini kita kasih efek ya kak ya efek nah kita kasih yang outline deh yang outline nah outline nya kita ganti warna putih misalnya atau warna hitam warna putih yang kelihatannya atau warna abu-abu atau warna apa ya nah warna abu-abu ini ya kak ya udah kelihatan nah kemudian kita bisa kasih filter ya kak disini ya kita mau cari filter kita ke elemen ya sebentar kita ke elemen ya kak ya nah ini elemen nya mana tadi ya sebentar kita ke elemen elemen mana elemen nya ini ya say aduh ini dia elemen kemudian 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 kita search ya gradient ya gradient misalnya mau ini kak ya gradient yang putih biar nyala gitu kak nah seperti ini ya saya mau diganti warna hitam kak warna hitam kita ganti warnanya ya kita ganti disini apakah ada pengganti warnanya ada enggak ya coba ini kita edit ini klik edit ya nah disini ada warna-warna nih kak ya nah ini gelap tuh agak gelap see all nih nah ini ada banyak tuh kak warna-warnanya coba ini lebih gelap ini oran cakep juga nih oran oke ya ini kita ganti aja deh warnanya ya karena kurang mencolok ya warna hitam oke coba ini kita copy lagi ya kak ya ini kita copy kita copy ya kak ya kita copy kita copy nggak ya ini kita copy nih kak kita copy ya biar yang mana ya yang mana ya duplicate duplicate nah nah ini kita balik nih kak ya kita balik ya posisinya position nah kayak gini sebentar position kita turunin dulu ya nah biar ada disini kemudian kita kita balik ini atau kita puter aja deh ya kita puter nih yang satu ini kita puter gini nih nah biar gini nah kita puter tuh ya biar kelihatan kak tulisannya ya nah seperti ini oke udah jadi ya kak ya bisa kita gedein sih ini efeknya ya kak ya biar kelihatan untuk tulisan bisa diganti si warna-warnanya ini ya mau warna apa kiranya yang cocok kurang kurang hijau warna biru udah bener tadi warna hitam ya kak ya yang kelihatan warna merah oke warna hitam aja deh oke ini bisa kita gedein ya kak ya kita miringin biar bergaya gitu kak nah oke nah ini ada garis bantu oke selesai ya kak ya kita akan upload ya di instagram ya tinggal download aja ya co kemudian kita download save as image ya kak ya oke kita lagi download oke udah selesai kita langsung ke instagram tadi ya kak ya nah ini mau aku ganti ya kak ya nah ini yang mau aku ganti disini tinggal ke titik tiga aja ya kak ya titik tiga terus ke kelola ya terus edit nah edit ini kak ada edit nih disini ya ada edit ya edit disini tinggal scroll ke bawah aja nah tambahkan dari roll kamera ya kak ya tinggal di klik gini ya nah ini tinggal ganti aja dah udah jadi ya kak ya tuh udah ter upload tinggal ketik klik selesai nah jadi deh ya kak ya nah ini sudah jadi ya tinggal tunggu selesai prosesnya ya kak ya nah ini sudah langsung seperti ini ya kak ya untuk halamannya nah udah berhasil ya kak ya ini tadi yang udah kita edit silahkan dipraktekin ya kak ya jadi sampulnya bagus deh ya Masya Allah nah nanti kalau untuk di tiktok sama aja ya kak ya kayak gini juga kalau mau ganti ganti sampul ya biar bagus dan rapih ya kak ya instagramnya jadi insya Allah gampang banget ya kak ya selamat mencoba ya kita ketemu lagi di next video see you